Nah ini udah agak kering sedikit ya teman-teman Udah garing gitu Garing Garing Udah wangi banget teman-teman Ayo langsung aja yuk kita masukin Ate Amplaknya Kita aduk dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi semuanya Dengan aku bunda bibil ya Yuk kita masak yang enak-enak Di dapur keramat Nih gimana kabar teman-teman semua Semoga kita selalu sehat ya Dan selalu dibanyakan rezeki kita Amin ya Allah ya rabbal alamin Amin wa Allah Nah teman-teman semua Kali ini aku mau masak yang beneran Ini enak banget Super duper mantap pokoknya Nah kira-kira aku mau masak apa ya Ayo semuanya ikutin aku ya Nah ini dia bahannya Nah kali ini teman-teman semua Aku mau masak Ate Amplak ayam Yang rasanya aduh beneran enak banget Dijamin super mantap Pastinya bakalan Apa jadi menu favorit ya Aduh ini enak banget Ya langsung aja ini Ati Ampelahnya Ini Ati Ampelahnya Aku pakenya 500 gram ya teman-teman Atau 5 pasang ya Aku pake 5 pasang Ati Ampelah Dan ini udah aku rebus dulu Terus udah dipotong-potong juga Ya lanjut Kita ke bumbunya Nah ini ada irisan cabai hijau Sama cabai merah ya Cabai hijau nya ini aku pake 5 buah Terus sama cabai merahnya aku pake 3 buah Terus ada 2 batang daun bawang Dan udah diiris-iris kayak gini ya Ya lanjut kita ke bumbu halus ya Nah ini nanti dihalusin ya teman-teman Ada bawang putih 4 siung Terus ada 5 siung bawang merahnya 3 butir kemiri Ada sedikit kunyit sama jahe ya Kira-kira 2 sentian gitu Nah ini nanti dihalusin ya Buat bumbu halusnya Ya lanjut kita ke perasanya Ada garam Lanjut ini ada kaldu bubuk Terus ada gula pasir Kecap manis sama lada bubuknya Seperti biasa Nanti kita pake secukupnya Ayo langsung aja yuk Kita cap cius Ayo langsung aja kita tumis bumbu halusnya dulu ya Terus setelah yang menemani Seperti biasa Kita digoyang-goyang dulu Nah ini bumbunya udah wangi banget teman-teman Ayo langsung aja yuk Kita masukin ati amplanya Kita aduk dulu ya Aduh armanya udah wangi banget teman-teman Udah mantep banget ya Ayo dilanjut langsung kita kasih air sedikit ya Nah ini aku kasih airnya Serang semilih ya Nggak usah terlalu banjir banget Kita aduk-aduk dulu Biar bubunya Ayo dilanjut langsung yuk Kita kasih kuai rasatnya Aku mau kasih garamnya Setengah sendok teh Lanjut kaldu bubunya Setengah sendok teh Gula pasir Setengah sendok teh juga ya Sama lada bubunya Lada bubunya juga sama Kasih setengah sendok teh aja Ayo kita aduk-aduk lagi Biar rasanya Rata yang pertama Kita aduk-aduk lagi Ayo masuk kecap manisnya Kecap manisnya aku pakai yang saset yang kecil kayak gini ya Yang seribuan Yang seribuan Tapi jangan semua ya Kita pakainya setengahnya aja Setengah saset ya Aku nggak semuain ya Kita pakai setengah Diaduk lagi Aromanya udah menyebar ya Udah enak banget Nah ini kita masak sebentar ya teman-teman Sampai mendidih ya Sampai kuatnya agak menyusup sedikit Ini kita biar dimasak dulu ya Nah ini udah mendidih ya teman-teman Ini apa airnya Terus Udah menyusup sedikit Yuk lanjut yuk langsung Kita masukin cabai-cabainya Cabai ini sepi merah Sama daun bawangnya masuk semua ya Kita aduk-aduk lagi Masya Allah teman-teman Aduh ini nikmatan miti ya Ramaknya wangit banget Dan beneran bikin lapar deh Kita aduk-aduk sebentar Kita ratain dulu ya Ini bukunya sama cabai-cabainya Kita masak sebentar lagi ya Sampai cabainya matang Biar gak bau langung gitu ya Bau cabai yang mencari gitu Aduh ini bukunya udah nempel banget ya teman-teman Dan cabai-cabainya juga udah matel Ini mantep banget Enak banget Rasanya juara banget nih Olangan hati ampelannya Teman-teman Wajib coba Pokoknya ini enak banget ya Ini udah mateng ya Udah cantik Udah mateng Yuk langsung Aku mau mandiin kompornya Dan seperti biasa ya Aku mau taruh ke tempat dulu Nah teman-teman semua Ini udah selesai ya Masakan kita Aduh ini beneran enak banget Aduh ini beneran enak banget Aduh ini beneran enak banget Sampai jumpa di video selanjutnya Aduh ini beneran enak banget ya